Intro Keributan terjadi ketika dilaksanakannya pengundian dan penetapan nomor urut pada pemilihan gubernur Riau. Intro Terdapat dua kubu pendukung Samswar dan Abdul Wahid yang hampir melakukan baku hantam. Intro Diketahuhi, keributan ini terjadi ketika adanya aksi saling ejek dan dibalas dengan bentangan atribut yang dianggap melanggar aturan. Kemudian masa yang tersulut emosi langsung menghampiri komisioner KPU dan melakukan protes. Beruntungnya, pihak Kamanan dengan cepat melakukan tindakan sehingga keributan tersebut dapat diredam. Kemudian petugas keamanan langsung mengambil seluruh atribut. Intro Tadi kita saksikan ada sedikit riak-riak itu saya pikir wajar saja itu terjadi. Jangan kan di pengundian nomor urut calon gubernur, pengundian nomor urut capres saja, ya rame-rame itu biasa. Namanya kan kita juga mengundang para pendukung ya. Kita sudah menyampaikan bergerib surat kepada mata calon, yang waktu itu posisinya maksimal ke calon, sekarang sudah menjadi calon. Kita sudah bersurat untuk pendukung maksimal 75 orang per bakat pasang calon. Dan kemudian ya kita lihat ya namanya pendukung ya biasa rame. Tapi kayaknya ketat kali depan tadi bang, apakah nggak dicek tadi? Di mana? Maksudnya ketat kali? Kan tadi kan nggak boleh atribut, kan nggak boleh bawa ini. Apakah nggak dicek tadi? Ya kan kita nggak mungkin menggeledah orang, ya. Jadi kami mohon maaf kalau tadi ada sedikit insiden, tapi kami sudah menyampaikan di dalam surat bahwa memang tidak boleh membawa atribut. Namun ya namanya orang rame-rame ya, seperti itu ya. Diketahui, pengundian dan penetapan nomor urut pemilihan gubernur digelar di salah satu hotel yang berada di Pekanbaru. Sebanyak tiga pasangan calon yang akan bersaing di pemilihan gubernur Riau. Di antaranya, pasangan calon Abdul Wahid bersama dengan S.F. Haryanto, pasangan calon Nasir bersama dengan H.M. Wardan, dan pasangan calon Samsuar bersama Mawardi. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.